Wah, sudah nyala. Selamat datang di live-nya Rangga Pranendra. Hari ini saya mengisi kegabutan dengan bermain piano. Tibor sih tepatnya, tapi suaranya suara piano yaudahlah ya. Dan selama beberapa menit ke depan saya akan membawakan lagu-lagu ciptaan sendiri. Kita buka dengan sebuah lagu dari album Across Chapters tahun 2014. The Songs Called Mereka Takkan Disini Ngerjil. Zinkanku ucap sayang, walau ayah ada dalam angan. Karena kenyataannya amat kejam tak memberi jalan. Jalan setapak yang penuh suka dan duka nestapa. Asalkan itu bersamamu, aku jalanku. Mereka takkan pernah bisa mengerti hubungan kau dan aku. Tulus dan murni ada garis tak dapat kita lewati. Begitu dekat namun ku terasa jauh. Di sini ku berharapku yang terbaik untukmu. Wah, ada yang nonton nih. Halo, Bang Randi patut nyanyi bang. Lo main gitaran? Nah, gitu. Halo, Mbak Fiona. Mudah-mudahan betah. Kalau Fiona masih nonton nih. Vi, ee, Yon, ee, nak. Eh, gue manggilnya apa sih? Ini dong, kalau sempat ketemu dong, mau ngobrol. Ada yang mau gue tawarkan. Kayak gitu. Ntar kita japri-an aja. Kenapa jadi kini lalu? Tadi barusan lagu saya sendiri berjudul Mereka Takkan Bisa Mengerti. Yaitu ada di album Across Chapters. Ada di Spotify. Kalau sempat ngecek, ngecek aja. Bersamaan ini juga saya mau memberitahu bahwa single saya Menuju Sehat sudah rilis di Spotify. Dan ada MV-nya juga di Youtube. Kalau-kalau kamu belum nonton, Coba cek aja Rangga Pranendra Menuju Sehat gitu. Ntar ketemu deh. Mudah-mudahan suka sama videonya. Garapan Atrium Muneaga Project. Mereka tim yang sangat solid dan keren sekali. So, this is... Menuju Sehat. Iya, apa ales? Goblut. Berdansa, berdansa, berlari, bagai sungguh basah Menyambut matahari pagi Tapi kenapa nafasnya? Ngos-gosan, jantungku gampang dedekat Cepat capek Aku harus melakukan sesuatu Aku tidak takut pada luka dan sakit Apa yang terjadi ku takkan getah Apapun akan ku jalani Semua harus dimulai dari diri sendiri Stay, mama sai Aku pasti akan berjuang Menuju Sehat Belak-belakan Kau bilang ku tukang makan Haruskah diet Oh fenomena ini Sesuatu Setiap terluka Jangan dimaki dewasa Air mata mengalir Dan terasa sakit Aku tak ingin cepat mati Ketakutan ini Akanku akhiri Selamanya Follow my lead Semua orang pun berpeluang Menuju Sehat Wah, ada request pegang-pegangan Kasih gak ya? Kasih tapi transpose dulu dikit Tunggu ini special untuk yang request Teringat saat Saat-saat kita berdua Duduk-duduk di taman kota Tertawa lepas bersama Berdua penuh cinta Teringat saat kita di bangku taman Coba mengukir masa depan Dan ku pegang punyamu Kau pegang punyaku Dan kita pegang-pegangan Pegang pegang-pegangan tangan Jika semua sudah berlalu terus Kenapa gitu? Coba dengar cerita nostalgila Jadikan masa lalu Sebagai pedoman hidupku Aku hanya ingin jujur Bahwa aku sangat merindukanmu Teringat saat kita di atas dua roda Menyusuri jalan kota Jakarta Dan ku remas punyamu Kau remas punyaku Dan kita remas-remasan Remas-remasan jari Teringat saat kita Deringat saat kau menatapku manja Setelah kita pergi belanja Dan ku jilat punyamu Kau jilat punyaku Dan kita jilat-jilatan Jilat-jilatan es krim Makanya mikirnya jangan macam-macam dulu Jika semua sudah berlalu terus Kenapa gitu? Coba dengar cerita nostalgila Jadikan masa lalu Sebagai pedoman hidupmu Aku hanya ingin jujur Bahwa aku sangat merindukanmu Nanti kan versi lengkapnya di... Iya ya gue gak ada rekaman bagusnya ya Ada sih di Youtube ada Tapi di Spotify gak ada Di iTunes juga belum ada Tapi kabar baiknya adalah Lagu barusan judulnya Nostalgila Itu adalah lagu ciptaan saya tahun 2011 Lagu yang saya pikir biasa aja Tapi ternyata ketika dibawain live Menuai banyak respon gitu ya Responnya macem-macem Ada yang ketawa ketiwi Ada yang cekikikan Ada yang apa ya Ada yang langsung kayak misu-misu gitu Ini apaan sih lagu jorok lagu jorok Padahal kan niriknya gak jorok ya Remas-remasan jari Jilat-jilatan es krim Lo aja kali mikirnya macem-macem Apa nih? Oh tadi mau ngasih kabar bagus Kabar bagusnya adalah Lagu barusan kemungkinan akan Masuk ke album saya yang akan datang Yang tadinya Saya mau rilis tahun ini Nah itu kabar baik ya Kabar baiknya lagu Nostalgila akan masuk ke album Kabar buruknya Albumnya kayaknya mundur lagi bos Rencananya tahun 2019 Kayaknya kita geser lagi ke 2020 Geser lagi ke 2020 Soalnya Terbentur masalah waktu Dan masalah keuangan sebenernya sih Jadi mau gak mau albumnya mundur Mudah-mudahan masih pada betah nungguin Jangan kapok-kapok Jangan kapok-kapok Ngingetin saya bang Albumnya bang Albumnya bang Biar saya juga termotivasi gitu Makasih loh udah nungguin Apa nih? Marcel Ren bilang Aku nyanyi lagu menju sehat Napasku habis kak Pas di refnya Kok kalo ke Arangaya nyanyi lancar-lancar aja Siapa bilang? Saya juga sendiri Ngos-ngosan Cantungku Gampang Dek-dekan Kalo kesannya Saya nyanyi lancar aja Itu sebenernya semua tipuan Tipuan ilusi misterio Gak selancar itu kok nak Yaudah Yaudah Eko yaudah Kota-kota yaudah aja Yang masih betah nonton Monggo nonton Yang masih rela untuk ngabisin kuota Saya mendentingkan piano disini Ya betah-betahin Kalo yang lanjut kerja lagi silahkan ini Kayaknya saya mengambil jam makan siang anda dengan Hiburan-hiburan yang tidak berfaedah Mudah-mudahan berfaedah sih Entertainment lah ya Sekedar bernyanyi sambil mempianokan Lagu sendiri So the next piece is called Raja Ini adalah Lagu ciptaan saya Untuk sebuah pementasan teater Teater kaneta waktu itu Berjudul Raja Kutan Ini soundtrack utamanya Berjudul Raja Enjoy Hai Harapan Yang bawah Sebuah keyakinan Jatilah kau Berani Untuk berlari dan terus mencari Disana ada matahari Berkilau menyinari bumi Tak perlu takut untuk menggapai mimpi Mata hari Membawa harapan baru Jangan ragu Jadilah engkau Raja Jadilah engkau Raja Singkat, jelas padat aja Versi short semua nih hari ini Kenapa jeptaannya gak pernah dibawain di Desrite? Buat yang gak tau, Desrite itu nama band saya Untuk reguleran di kafe-kafe dan resto-resto Setiap Rabu, Jumat, dan Minggu Di tempat yang berbeda-beda Info lebih lanjut ada di At Desrite Band Itu akun bandnya Disitu saya main gitar Dan saya main dari kafe ke kafe, resto ke resto Rabu itu di Pantai Indah Kapuk Restaurant Ergonomic Jumat itu di Pizza Ebira Central Park, Grogol Lalu Minggu itu di Sumarekon Mall Serpong Tapi lagi absen dulu bulan ini Karena tempatnya lagi dipake buat festival kuliner gitu Jadi kita baru masuk kesana lagi September Jadi Rabu, Jumat, dan Minggu ya Saya manggung bareng Desrite Bawain lagu-lagu Top 40 Lalu disini Mike Alvius nanya Kenapa ciptaannya gak pernah dibawain di Desrite Ya jelas karena Temen-temen Desrite Tidak ada yang ngulik lagu saya Dan lagu saya juga bukan lagu Top 40 Jadi gak bisa dia jaksing along gitu loh Buat pengunjung yang datang di resto yang bersangkutan Jadi kan kita biasa bawain lagu-lagu yang bisa dinyanyikan bersama Misalnya lagu-lagunya Bruno Mars Lagu-lagunya Dewa Lagu-lagunya Shalon 7 Lagu-lagunya Artis-artis terkenal sekarang lah Shalon Mendes Kadang-kadang Gitu Kalau ragu yang ranggeperanin rep Belum bisa dising alongin sejauh ini Mungkin Mungkin 10 tahun lagi Mudah-mudahan Yoi Iya nih Abednego Abednego Ini D-nya apa ya Daniel Bukan ya Toto-toto ini Dua tahun udah nungguin Maaf ya Buat yang nungguin album Saya Dan sampai sekarang Belum terwujudkan Tapi ada kabar bagus lagi Yaitu Salah satu alasan Kenapa saya Menunda Kerilisan album ini Selain dari Emang karena belum siap Materinya semuanya Rakamannya belum selesai Juga karena Saya berpikir bahwa Sepertinya merilis single Merilis single Merilis single Gitu lebih efektif Untuk lagu-lagunya Ketimbang saya Langsung sekaligus Rilis album bareng Jebret Sekarang perbandingannya gini Kemarin saya Rilis lagu Menuju Sehat Trot Enggak Bunyinya enggak trot juga sih Rilis lagu Menuju Sehat Pret Enggak Enggak pret Bunyinya apa ya Kalau rilis lagu Itu bunyinya apa sih Bunyinya T-T-A-P Gitu Rilis Keluar Terus kan Videonya kan Lumayan banyak ditonton ya Ya kalau buat channel saya Sekarang itu Seribu view Hampir dua ribu Itu udah lumayan banyak sih Exposure-nya lebih dapet Gitu Cya exposure Waduh Jangan bahas exposure Ya tapi emang itu sih Exposure-nya lebih dapet Di lagu yang bersangkutan nih Kayak kemarin juga Beberapa bulan lalu Rilis single Raja Exposure-nya lebih dapet Ketimbang Perbandingannya adalah Album Kenapa sih dari tadi Pencetmu Album Across Chapters Yang saya rilis 2014 Itu rilis sekaligus Satu album Lalu saya memunculkan Dengan Radical Sebagai single-nya gitu Tapi sampai sekarang kan Lagu-lagu lain Yang ada di album Across Chapters Tidak terekspos dengan baik Mungkin Teman-teman pendengar setia Mungkin lebih tau Lagu dengan Radical Ketimbang Lagu lain yang ada di album itu Seperti misalnya Kamu terlalu baik Mungkin kamu gak tau lagunya Aku bisa Mungkin kamu gak tau lagunya Life goes on Mungkin kamu gak tau lagunya Tapi dengan Radical Lebih banyak yang tau lagunya Sebab itu memang dirilis Sebagai single Lepas gitu Dari album itu Saya pikir Ya udahlah Sembari Dari Dari Mempersiapkan Selesai yang rekaman Saya ini aja Rilis satu-satu Kemarin Menju Sehat Itu salah satunya Ya kan Raja Udah rilis juga Akan termuat juga Di album itu Kemarin-kemarin Rilis Are You An Ultraman 2017 Udah lama juga ya Itu juga masuk di album Nantinya No I'm Not Itu juga masuk album Nantinya Gue rilis apa aja Gue udah lupa juga lagi Merry Christmas Lagi Bisa Itu juga akan masuk Gitu Wah Acong's Journey Dibahas Apa nih Wah halo kakak hits Jangan gitu Ah malu gue Eh Acong's Journey Boleh juga nih Mungkin gak banyak yang tau Saya punya lagu Judulnya Acong's Journey Mungkin gak banyak yang tau Untuk itu Saya nyanyikan Tinggi juga lagunya Kita turunin aja Ini sebuah kisah tentang Anak manusia Yang pergi mencari sebuah arti Dan perjalanannya pun dimulai Pergi ke arah matahari terbenam Pergi mencari sebuah kebenaran Mencari jawaban Atas kegalauan Yang selama ini menghantui Gunung yang curang terjal dan berbahaya Di dakinya Di dakinya hingga sampai ke puncangnya Di sana Derik ter Di dada Lupa Lupa Liriknya Lupa Sejenat Dan peri dan luka pun sirna Terucap liri di dalam hatinya Cinta Inikah engkau bersuka cinta Setelah sekian lama Bersembunyi Dan muncul Sebagai jawaban Yang ku cari-cari Selama ini Siapa yang telah menciptakanmu Siapa yang telah menciptakanmu Siapa yang telah menciptakanmu Siapa yang telah menciptakanmu Wah pada gabung Rame ini kayaknya Ganyi lagi ah Kalau gitu Lagu apa ya Oh sebuah lagu baper Ini lagu baper banget Parah Adai Aku bisa jujur Kepada dirimu Bukan ku ucap semua Rasa Yang ada di hati Yang banyak untukmu Andai aku bisa jujur Aku Takkan pernah tahu Isi dompetmu Gak gitu nih Namun takku sesali Biarlah berjalan Seperti biasa Tapi ku sanggup Aku sanggup Dan aku bisa Buatmu bahagia Kan ku petik satu bintang yang terindah Hanya untukmu Aku bisa Aku bisa Membukir pelangi di hatimu Dan ku pastikan engkau merasa tenang Saat bersandar Saat bersandar Di bundaku Terima kasih Terima kasih sudah stay bersama Saya Wah Sampai tinggal satu doang Kamu sendiri loh Mas David Abednego Yang nonton Makasih Buat yang lain yang nontonnya lewat Rekaman ulang Gak apa-apa juga Makasih juga sudah stay sampai akhir sesi Saya Rangga Pranendra Dengan ini menyampaikan informasi bahwa Informasi bahwa Ada dua kabar Kabar baik dan kabar buruk Kabar baiknya adalah Album saya tetap akan rilis Kabar buruknya adalah Albumnya rilisnya diundur dulu Setahun lagi Jadi 2020 Mohon maaf nih Karena kekurangan Sumber daya di berbagai Aspek dan faktor Mundur ke 2020 Album saya Ada kabar baik lagi Sehubungan dengan mundurnya album saya Materi yang akan ada di album itu juga ditambah Tadinya saya rencananya rilis double album Sepuluh lagu, sepuluh lagu Dengan diundurnya Jadwal perilisan album Maka Sekaligus juga saya tambah materinya 12 lagu di album 1 12 lagu di album berikutnya Maka total ada 24 lagu yang akan kamu bisa dengar di album saya yang baru Nanti rilis tahun 2020 Mudah-mudahan tidak mundur lagi Terima kasih sudah menyaksikan Gue tutup pakai lagu apa ya Yaudah Ini lagu terakhir untuk menutup sesi live streaming hari ini Mungkin saya akan kembali live streaming setiap hari Kamis jam 12 siang Maka sampai jumpa Kamis depan Maka 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 Coba lihat aku dan tetap aku di depan mataku Dan dengarkanlah hembusan angin menyatakan cinta sayangku Sudahi, sudahi, sudahi penertian ku ini Sudahi semua penasaran ku ini Biarkanlah aku menjadi yang pertama dan yang terakhir di hari-harimu Izinkan aku untuk merasuki hatimu Jelajahi dimensi penuh pesona Aku ingin mencintaimu dengan radikal Jangan bermain-main dengan hati Ini bukanlah sekedar senda gurau belaka Ada kamu dan aku di ruang yang sama Menarilah bersama dengan waktu Perasaan tulus yang ku miliki Lebih berharga dari sekedar cinta Aku ingin mencintaimu dengan radikal Tidak dariku Tepenuh pesona Aku ingin mencintaimu dengan radikal Kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau